Contribusi golnya sebenernya masih minim. Iya. Iya, kick off. Wawin pertama sekali dimulai. Ini dia. Di solo akan kick off. Kita lihat Mirsa. Rang positif dalam 6 match terakhir dari Persisolo. Shani Rizky, Matias. Masih Matias. Kita lihat Matias baik sekali. Waw, itu dia. Oh, Matias dan Alex. Goal. Goal, 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 goal. Goal, goal, goal. Tiba-tiba saja, pemirsa. Pergerakan kombinasi 4-1-2 yang dimotori oleh Matias. Kita tidak menyangka bagaimana Shani Rizky juga langsung memberikan bola lagi kepada Matias. Dan terciptalah gol yang tidak egois dan langsung memberikan bola kepada Alex. Goal debutnya di partai debutnya yang begitu manis. Bayangkara FC unggul 1-0. Goal yang sangat berimau. Berikan semangatmu. Kombinasi play yang sangat baik. Ya, kombinasi play yang sangat baik. Ya, Tarasani Rizky, Matias dan juga Alex ya. Di Angel Offense yang begitu mengukau dengan di airi sentuhan yang cukup dingin dari Alex untuk mencetak gol penggukanya. Bagi karirnya bersama Bayangkara FC musim ini, ini lagi sepak bola yang boleh dibilang menarik ya. Tidak selalu tim yang dominan dalam penguasaan bola, passing game, atraktif, namun tidak efektif, itu akan menjadi kontraproduktif. Berbanding dengan Bayangkara yang dari tadi berada di bawah tekanan. Tapi mereka sangat efektif, sangat efisien. Langsung berikan bola kepada Ripal Wahyu dikali di transisi cepat lagi, coba diperegahkan oleh Bayangkara FC. Kita lihat, kita lihat, Ripal kirimkan umpan kepada Suboseto. Ada Matias di sana memberikan support. Kembali kita lihat Suboseto. Oh, sikat! Dan baik sekali proses gol yang luar biasa kali ini. Serangan cepat, counter attack, transisi. Lagi-lagi ini dikunci permainan dari Bayangkara FC. Matias melengkapi gol ketiga dari Bayangkara kali ini, unggul 3-1 atas Persis Solo. Ya, kembali lagi ditunjukkan ya. Bagaimana kecerdasan kolektif dalam mereka melakukan counter attack yang sangat efektif. Bagaimana Wahyu sebesar itu melihat ada pemain atau pemain yang tidak terkawal di sisi keluar. Diberikan umpan gantung dan langsung diberikan juga passing terusan oleh Argyanto. Yang gampang sekali Matias menceploskan bola. Kalau sesuatu di Alex yang mengambil bola, mungkin offside. Kalau Alex yang ambil offside. Percerdasan kolektif ya. Bagaimana mereka kemestri, mereka link up, mereka terbangun dengan sangat baik. Tanpa pengawalan, mudah saja gol yang tercipta. Tiga kalinya digawang dari Persis Solo. Sekali lagi, Mimirsa ya. Terkadang memang bola kedua adalah sebuah situasi yang paling berbahaya. Di mana pemain biasanya muncul dan lebih dekat dengan bola kedua tersebut. Dalam alihnya adalah Matias. Tidak diikuti oleh satu pemain pun dari Persis. Tidak diikuti oleh SEMA. Tidak diikuti oleh SEMA. Tidak diikuti oleh SEMA. Terima kasih.